Intro Situ buzzer ya? Situ dibayar berapa sih? Selalu aja ada hujatan kayak gitu ketika Anda mulai menunjukkan keberpihakan politik Anda secara publik terutama di media sosial. Dalam perkada DKI kemarin organisasi mahasiswa Islam di UI Universitas Indonesia yang bernama Salam UI mendeklarasikan dukungan mereka kepada paslon nomor urut 3, Ani Sandi Langsung deh setelah itu semua teman-teman saya sesama mahasiswa mulai nyinyir Ih ngapain sih Salam UI kok dukung Ani Sandi sih? Kok kayak gitu sih? Kok gak netral sih? Aneh ya? Padahal mereka kan bagian dari organisasi sipil, bagian dari warga sipil yang tentunya sangat boleh untuk menunjukkan dukungan politik mereka kepada salah satu paslon Kalau di negara lain, misalnya di Australia mahasiswa bisa dengan bangga mengatakan I'm labors, I'm conservatives Saya dukung partai buruh, saya dukung partai konservatif Begitu juga di Amerika dan negara-negara lainnya Kayaknya orang tuh bisa proudly supporting politician atau a political party Tapi beda dengan di Indonesia Dari mulai Panji, Ernest Prakasa, dan banyak-banyak orang lainnya selalu aja ditempelin dengan label buzzer atau enggak pendukung bayaran Nah, untuk itu, kali ini saya udah mengundang narasumber untuk sharing-sharing sama kita soal keberpihakan politik ini Narasumber kita ini sudah sejak muda menunjukkan keberpihakan politiknya dan konsisten mendukung politisi yang menurut dia memang layak untuk didukung Halo, Samara Halo, Kakanya Thank you, udah nyempatin datang ke sini dan mau sharing sama kita Sama-sama Pertama kali banget aku lihat kamu muncul di publik dengan keberpihakan politikmu itu waktu kamu jadi saksi di persidangan soal calon independen Bener nggak? Betul Sebelumnya, tapi katanya kamu sudah aktif menulis menunjukkan dukungan untuk Jokowi Jaman Pilpres 2014 Betul Kemudian setelah persidangan, kamu aktif menunjukkan dukungan untuk AHOK Sampai Pilkada DKI kemarin tentunya Kamu bisa cerita nggak? Sejak kapan kamu memutuskan untuk Saya mau ah secara terbuka menunjukkan keberpihakan politik saya Dan kenapa? Sebenarnya bukan pas Pilpres 2014 langsung Tapi lebih ketika setelah Pilpres gitu Jadi ketika setelah Pilpres Terus melihat Jokowi gitu Yang emang hebat dan menang sebagai presiden ketika itu Ada semacam harapan baru Karena dia bukan elite partai politik Dia representasi mayoritas rakyat Indonesia Akhirnya aku putusin aja gitu Kayaknya menarik untuk meneliti Jokowi lebih lanjut Aku tertarik untuk mengawal pemerintahannya dia Sering kasih pujian dalam tulisan-tulisanku Tapi sering juga kasih kritikan-kritikan Kalau misalnya dia kurang tegas dalam isu tertentu Seperti misalnya isu waktu KPK gitu Tapi memuji ketegasan dia untuk tidak mengambil sikap-sikap populis Tapi mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu Dan baru setelah itu Bang Fajirahman menawarkan aku untuk ikut ke Mahkamah Konstitusi Menjadi saksi calon independen Di sana aku merasa memang sangat penting Untuk menjadi saksi calon independen Bukan semata karena Ahok Tapi karena aku mikir juga Ini di daerah-daerah lain Pasti banyak banget calon-calon independen Yang mau maju Dia tokoh-tokoh yang disukai masyarakat Dan dia mau maju tapi dia nggak ada dukungan Padahal masyarakat suka sama dia Jadi aku rasa Kenapa nggak gitu loh Kita bantu orang-orang baik Karena aku percaya Orang baik itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri Kalau nggak dibantu sama banyak Anak-anak muda yang baik dan progresif Jadi alasan kamu untuk akhirnya Secara terbuka menunjukkan dukungan politik Atau keberuntungan politik itu apa? Kalau motivasi dari diri sendiri Kalau motivasi dari diri sendiri gitu loh Bagi aku kita nggak mungkin hidup selalu netral gitu Dan aku memang sejak awal menunjukkan Kalau aku ngobrol sama Samit Basyaib gitu ya Terus dia bilang Samara ini pelaku Dia bukan pengamat Pengamatnya memang betul Aku bukan pengamat gitu Dan memang kalau misalnya pengamat Mungkin dia akan memilih untuk netral Untuk mengamati situasi politik Indonesia Tapi karena aku sudah memutuskan Untuk menjadi pelaku Menjadi politisi Aku rasa memang Cara satu-satunya adalah Dengan berpihak terhadap isu-isu tertentu Dan mendukung tokoh-tokoh Yang memiliki satu Keberpihakan yang sama dengan aku Oke Apa atau siapa Yang paling memotivasi kamu Untuk secara konsisten menunjukkan Keberpihakan politikmu? Sebut saja misalnya kepada Jokowi atau kepada Ahok Sebenarnya itu konsistensi itu ketika Hadir ketika Waktu itu aku pengen mencoba untuk bekerja untuk pemerintahan Ketika itu kantor gubernur di Jakarta kan membuka magang Dan aku memutuskan untuk mendaftar magang tersebut Dan akhirnya ikut di sana Ini lebih kepada proses yang membuat aku konsisten Karena ketika melihat Bagaimana ketika kita berada dalam pemerintahan Kita bisa melakukan banyak hal Berkontribusi dalam pemerintahan dan manfaat yang langsung berhasilkan masyarakat Aku rasa memang penting untuk konsisten Menunjukkan keberpihakan dengan tokoh-tokoh politik Yang punya prinsip yang sama gitu Jadi waktu magang itu Aku bertemu dengan banyak PNS-PNS inspiratif Dan kemudian kita bersama-sama gitu Dan anak-anak muda yang lainnya yang magang Itu mensimplifikasi perizinan di Jakarta Dan ranking Jakarta di East of Doing Business World Bank Itu naik 16 peringkat Jadi aku merasa Oh memang kalau mau terjun ke politik Tentu kita harus punya keberpihakan Kita nggak mungkin netral di politik Nah keberpihakan itu memang yang sesuai prinsip aku Dan aku rasa memang politik itu jalan yang paling masuk akal Untuk berkontribusi lebih Dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Nah banyak orang yang berpandangan bahwa Mengubah itu justru jangan dari dalam Justru kalau kita masuk ke dalam politik praktis Kita malah akan ikut rusak Bersama dengan sistem dan budaya politik yang sudah rusak Tapi melihat tadi seperti jawaban kamu juga Dan bagaimana akhirnya sikap kamu dalam politik Menurut kamu kenapa sih pandangan ini keliru Dan kenapa sebenarnya bisa loh mengubah dari dalam Iya karena Kalau kita dari dalam kita punya akses terhadap ke pengambilan keputusan Kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat Kalau kita dari luar misalnya dengan menulis Menulis itu sangat bagus gitu misalnya Aku diriku sendiri sangat suka menulis Untuk menuangkan pemikiran-pemikiranku Cuma mungkin kalau kita menulis untuk mengkritisi pemerintah Atau memberikan masukan kepada pemerintah Pemerintah akan membacanya aja Dan mungkin akan dipertimbangkan sebagai bahan masukan Tapi berbeda kan Kalau misalnya kita berada dalam pemerintah itu Dan kita punya pemikiran-pemikiran Maka kita bisa menggunakan Ini adalah pemerintah yang kita miliki yang berkat pada diri kita Untuk mengambil kebijakan-kebijakan sesuai pemikiran kita Misalnya aja nih Satu orang Samara yang menulis Itu mungkin tidak akan banyak berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan Tapi satu orang Samara misalnya menjadi gubernur Mungkin dia bisa mengambil satu kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Nah hal-hal kayak gini kan gak bisa dilakukan dari luar Mau kayak gimana kalau dari luar gitu Kecuali kalau misalnya kita mau akan revolusi Dan itu gak masuk akal di negara yang demikian demokratis seperti ini Kenapa gak kita mencoba dengan cara-cara demokratis Seperti terjun ke politik Mungkin nyalan jadi anggota DPR Atau kalau misalnya udah cukup umur Karena aku belum cukup umur Nyalan jadi gubernur gitu misalnya Dan kemudian menuangkan pemikiran-pemikiran kita Paling enggak Kalau misalnya pun kita gak terpilih At least kita udah membuktikan kepada masyarakat Kita punya pemikiran-pemikiran Dan punya program-program Visi-misi Yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat Nah tapi kan terkait tantangan tadi Tetap ada ya bahwa tantangan dari kerusakan yang ada di dalam Nah bagaimana kamu akan menghadapi itu Ketika kamu nantinya misalnya terjun betul-betul menjadi politisya Kalau menurut aku sih memang kita yang paling penting Memilih organisasi atau partai politik Yang sesuai dengan prinsip kita Kalau aku sendiri kan memang udah terjun ke politik Dan udah memilih partai politik Udah memilih PSI sebagai kendaraan politikku Dan aku merasa PSI juga salah satu partai politik Yang memiliki nilai-nilai yang sama sama aku Mereka punya sikap yang jas terhadap korupsi dan intoleransi Dengan cara-cara kayak gini kan kita lebih mudah bergeraknya Karena kita punya teman-teman yang satu tujuan dengan kita Berbeda kalau kita masuk ke partai politik Yang misalnya idealismenya sama kita bertentangan Tapi mungkin menurut kita lebih masuk akal Supaya kita bisa nyalon jadi anggota DPR Tapi kedepannya akan lebih susah Lebih baik kita memilih kendaraan politik yang pas dengan kita Dan kita memiliki teman-teman seperjuangan Yang mau memperjuangkan idealisme yang sama dengan kita Sebagai penutup nih Samara akan berbagi pesan kepada teman-teman Anak-anak muda di seluruh Indonesia terutama Tentang keberbihakan politik Untuk gak malu dan gak takut Untuk menunjukkan keberbihakan politik Dan lebih jauh lagi mungkin menjadi politis itu sendiri Untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia Kalian jangan takut Justru kalian harus berani menunjukkan keberbihakan dalam politik Karena kalau kalian hanya mengeluh bahwa politik itu kotor Gimana caranya politik bisa bersih Kalau kalian hanya mengeluh Politik itu hanya bisa bersih Kalau kalian mau terjun ke politik Dan membuatnya menjadi bersih Saya pengen kasih pesan aja buat kalian semua Ayo kita rebut barang-barang politik Indonesia Dan jadikan mereka tempat yang bersih Kita keluarkan politisi-politisi kotor Dari politik kita Dan ingat Politik itu punya anak muda Soekarno, Hatta, dan Syahrir berpolitik sejak muda Ya itu tadi ngobrol-ngobrol serunya bersama dengan Samara Amani Dan kebetulan dia juga sudah menulis buku Yang berjudul Curhat Perempuan Tentang Jokowi, Ahok, dan isu-isu politik kekinian Yang teman-teman bisa baca langsung seluruh visi politik Dan ide-ide politiknya Samara disini secara lengkap Juga pengalamannya tentunya Dan buat teman-teman yang sevisi dan seidealisme Boleh banget join perjuangannya Samara dan mewujudkannya Sementara buat teman-teman yang gak sevisi dan gak seidealisme Boleh juga tentunya membangun perjuangannya sendiri Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!